Mohon maaf atas keberapaan saya dan kegaduhan yang ada, so saya minta maaf. Satu persatu tabir wanita yang mengaku anak jeneral dan cekcok dengan politikus PDIP Arteria Dahlan mulai terkuak. Yang terbaru ternyata wanita itu merupakan istri dari Brigjen Mohsambroni. Nama Brigadir Jenderal TNI Mohsambroni jadi sorotan publik setelah viralnya seorang wanita yang bernama Anggiat Pasaribu atau biasa disapa Rindu. Rindu adalah sosok perempuan yang melontarkan kata tak sedap kepada ibu dari anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Sosok ini diungkapkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Ede yang menjelaskan jika Rindu merupakan istri dari Zambroni. Prasetyo mengaku mendapatkan informasi tersebut langsung dari Zambroni pasca kejadian itu. Prasetyo dihubungi oleh Zambroni untuk difasilitasi dengan Arteria Dahlan. Dan mau meminta maaf untuk kejadian tersebut. Sosok Zambroni memang cukup menyita perhatian. Dari video yang dibagikan politikus Nasdem Ahmad Sahroni di Instagram, Zambroni tampak mengenakan baju putih dan jaket hitam. Dia begitu tenang menghadapi situasi itu. Saat istrinya terus-menerus mengumpat, dia coba menenangkan dan tidak beraksi perlebihan. Sampai akhirnya mobil menjemput mereka. Berikut fakta-fakta terkait Zambroni yang dikumpulkan dari beberapa sumber di antaranya. Yang pertama, Dinas Dibin. Pada Februari 2021, Maud Zambroni dipromosikan sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan BIN dengan menyandang pangkat Brigadir Jenderal. Pengangkatan dalam jabatan tersebut berdasarkan surat keputusan Panglima TNI pada tanggal 23 Februari 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Kedua, Ex-Dandim Jakarta Pusat. Zambroni diketahui menjabat sebagai Dandim 0501BS Jakarta Pusat pada tahun 2016-2017 dan Asobskas Damjaya pada tahun 2018. Selanjutnya, Zambroni dimutasi sebagai Kabak Dukops pada Binda DKI Jakarta pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN. 3. Kopassus Dari hasil penelusuran, tidak banyak informasi terkait Brigadir Moh Zambroni seperti umumnya perwira tinggi TNI lainnya. Brigadir Zambroni diketahui berasal dari Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Saat masih menyandang pangkat Letnan Kolonel, ia pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0508 Depok pada tahun 2012. Kehadiran sosok Brigadir Zambroni pertama kali diungkap oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Ketika itu, Zambroni mencoba untuk menghubungi Prasetyo Edy supaya kedua kubu, arteria dahlan dan perempuan pemaki yang mengaku anak Jenderal Bintang 3 bisa berdamai. Mulanya, Pras menanyakan maksud dan tujuan dari Jenderal Bintang 1 tersebut menelponnya. Ternyata Pras dimintai tolong untuk menjadi penengah dari dua kubu yang sedang bersih tegang. Prasetyo Edy yang juga sebagai politisi PDI Perjuangan diharapkan bisa menamaikan persoalan yang tengah menimpa arteria dahlan dan perempuan tersebut. Hal ini juga diakui oleh arteria dahlan, tapi ajakan berdamai tersebut ditolak oleh arteria dan memilih untuk menempuh jalur hukum. Sementara itu, menurut pengakuan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, bila perempuan yang ikut ditemani oleh Brigadir Zambroni dan tampak adu mulut dengan ibu serta arteria dahlan adalah istrinya. Kini, sesudah diketahui sosok pria yang menemani perempuan tersebut, maka identitas perempuan yang mengaku anak Jendral Bintang 3 tersebut semakin terungkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!